Kita akan mengetahuinya bersama Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten ND, Ibu Maria Yacinta Sare. Selamat pagi Ibu Sinta. Halo, selamat pagi. Selamat pagi, Ibu Kristen. Baik, Ibu Sinta sudah di kantor ya? Kebetulan belum, karena memang mau mencari lagi. Oke, baik. Kami minta waktunya ya Ibu Sinta untuk pagi ini terkait dengan dampak cuaca ekstrim di wilayah Kabupaten ND dan upaya penanganannya seperti apa. Nah, sejauh ini Ibu Sinta dari BPBD sendiri berdasarkan data terkait dengan dampak cuaca ekstrim di wilayah Kabupaten ND, ini data yang sudah disiapkan ini seperti apa nih Ibu Sinta? Oke, baik Ibu Kristen. Selamat pagi para pendengar di RRI ND, dimanapun berada, dan salam sehat untuk bagi semua. Jadi, terkait dampak dari cuaca ekstrim yang terjadi di wilayah seluruh Indonesia, khusus dari Kabupaten ND, Beberapa waktu terakhir ini, yaitu dari bulan Jember sampai Februari 2023, itu menyebabkan beberapa kejadian bencana dalam skala yang kecil yang tersebar di beberapa kejamatan dan desa. Seperti tanah longsor, banjir, banjir genangan yang mengenangi beberapa kawasan pengukiman dan juga persawahan di beberapa desa di wilayah Kabupaten ND. Iya, berdasarkan data yang sudah dihimpun ini, penanganannya sejauh ini seperti apa nih Ibu Sinta? Dari kerusakan dan juga kerugian yang dialami oleh masyarakat yang terdampak cuaca ekstrim ini Ibu? Iya, berdasarkan data yang kami dapat dan juga hadil kaji lapangan, itu kurang lebih ada di tiga kejamatan yang mengalami dampak, mengalami bencana, bencana hidrometeorologi tersebut ya. Jadi, pertama di Kecamatan Maurole, itu di desa Maurole, Watukamba dan Woroawu, terus di desa Wawaria, ada desa Fatatu Timur, maaf, Kecamatan Wawaria, desa Fatatu Timur, desa Endoko, desa Wawaria, dan desa Kanali, juga di Kecamatan Kota Baru, Jadi, dari beberapa lokasi ini, bencana yang terjadi adalah banjir kenangan akibat surau hujan yang tinggi beberapa waktu lalu, dan juga longsor yang menyebabkan putusnya jalan ya, superinfrasi perjalan yang berada di Kecamatan Kota Baru. Namun, di hari Senin yang lalu, itu berkat koordinasi kita bersama Dinas PUPR Provinsi, dan Dinas PUPR Kabupaten ND, dan juga bekerja sama dengan TNI Polri, dan para camat dan kepala desa, sehingga akses jalan tersebut sudah bisa dilalui kendaraan, dan juga manusia. Terkait dengan bagaimana penanganan, jadi kami BPPD dalam fungsinya, fungsi koordinasi, kita tidak bekerja sendiri, tapi kita berkoordinasi dengan semua pihak, mulai dari TNI Polri, para camat di wilayah kepala desa, OPD terkait dalam hal ini Dinas PUPR, Dinas Sosial, yang selalu kita berkoordinasi untuk mengatasi beberapa kejadian bencana di beberapa lokat ini. Demikian. Baik, dari berbagai bencana yang terjadi ya, hidrometrologi ini, memang ada masyarakat yang mengalami kerusakan rumah, seperti itu. Nah, koordinasi dengan Dinas terkait, apakah ini sudah mendapatkan bantuan sejauh ini, seperti itu, Bu Sinta? Ya, terkait kakak terdampak, kakak terdampak sendiri kami masih melakukan pendataan, karena memang kami belum mendapatkan laporan secara tertulis, yang menjadi dasar bagi kami untuk menyiapkan lanjutnya, namun secara kaji cepat, di lapangan ataupun pantauan dari BPBD bersama tim terkait, kita sudah mendapatkan data. Dan beberapa waktu lalu, di satu-dua lokasi, itu sebagai upaya penanganan, kami dari BPBD sudah memberikan sedikit bantuan logistik. Untuk di beberapa lokasi, seperti di Desa Woloau, Desa Pakatut Timur, Desa Wobaria, itu di Dusun Popanda, dan untuk desa lain yang terkena banjir, terutama banjiran di kawasan persawahan, mungkin beberapa waktu ke depan kami berkoordinasi dengan Dinas Sosial, itu terkait sedikit bantuan logistik untuk masyarakat terdampak. Nah, untuk kerusakannya kami masih melakukan pendataan. Ada yang kerusakan rumah, ada yang jalan desanya tertutus, ada persawahan, nah itu kami harus mendatanya secara baik, sehingga ketika kami mengirimkan data tersebut, baik ke provinsi maupun ke pusat, datanya sudah tersaji dengan baik. Oke, jadi dalam hal ini ya, pemerintah setempat sudah melaporkan secara langsung ya, ke Dinas BPBD terkait dengan apa yang dialami oleh masyarakatnya seperti itu ya, Bu Sinta ya? Iya, benar sekali. Oke, nah apa yang menjadi imbauan Anda untuk masyarakat yang terdampak bencana ini, Bu Sinta? Iya, untuk masyarakat yang terdampak bencana. Jadi mungkin kalau dilihat dari kondisi cuaca, kita masih beberapa waktu ke depan, mungkin sampai dengan akhir Februari ya, berdasarkan perkiraan BMKG, kita masih mengalami hujan lebat, angin kencang, dan simon kepada warga masyarakat untuk berhati-hati, terutama warga masyarakat yang berada di daerah aliran sungai, di sempadan sungai, yang memang pengukimannya berada di sempadan sungai. Karena intinya BPBD adalah bagaimana mengurangi risiko. Jadi risiko yang paling utama adalah korban jiwa, itu jangan sampai ada korban jiwa ya. Jadi kalau misalnya cuaca ekstrim, hujan terus-menerus, kita menghindari beberapa tempat itu. seperti sungai, karena memang wilayah sungai kita rawan banjir. Rawan banjir. Dan seperti contoh, di dusun Paupanda, di samping banjir di sungai, juga ada luapan sungai yang menyebabkan rendaman. Itu banjir genangan, kalau disebut banjir genangan yang mengenai pemukiman warga. mampu para warga yang memang bermukim di lokasi yang terjadinya tenangan, mungkin untuk secara mandiri, untuk melakukan evakuasi, ataupun mereka biasanya sudah tahu. Biasanya si warga sudah tahu, karena mungkin kejadian ini berulang. berulang, karena memang berada pada pinggir kali, yang tanggulnya jebol, sehingga curah hujan yang besar itu, akhirnya membuatkan banjir, dan mengenangi pemukiman warga. Jadi, selalu harus waspada, berhati-hati, kepada setiap warga masyarakat, yang bermukim di pinggiran sungai terutamanya. Oke. Baik, Ibu Sinta, ini yang terakhir, pastinya ketika terjadi bencana, ataupun masalah yang dihadapi oleh warga setempat, ini mau dihubungi lewat nomor di mana, atau ada email seperti itu, kontak yang bisa dihubungi ke BPPD begitu, Ibu Sinta? Oh, iya. Untuk, kok bencana sendiri, kita punya WA Grup Posko Bencana. Jadi, Ibu Christine, WA Grup ini beranggotakan, semua pihak, gitu ya. Baik itu, OPD Teknis, TNI Polri, sampai ke tingkat desa. Kepala desa, para camat, itu semua ada di grup Posko Bencana. Jadi, semua data-data awal terkait bencana selalu ada di situ, selalu diweaksi itu, dan kami selalu memantau dan, apa namanya, mengambil data-data itu sebagai data awal sebelum kami turun ke lapangan. Baik. Baik, Sri. Jadi, real grup Posko Bencana itu, data-rata sudah diketahui oleh semua camat. Baik. Sehingga mereka bisa juga menggabungkan para kepala desanya dalam grup tersebut, dan bisa menginformasikan, hal-hal yang terjadi di lapangan. Dan itu akan direpon secara cepat, karena memang, keanggutannya lintas OPD Teknis. Baik. Dan demikian. Oke. Jadi, ini juga diinformasikan kepada para camat, mungkin yang baru dilantik, seperti itu, yang mungkin belum memasukkan nama kepala desanya, untuk diikut sertakan dalam grup, ya. Seperti itu, ya, Bu Sinta, ya. Iya, benar-benar. Oke. Baik, terima kasih. Waktunya pagi ini, Bu Sinta, bersama Pro Satu RRND, selamat mempersiapkan diri Anda untuk ke tempat tugas. Salam sehat, salam sukses untuk hari ini. Iya, Pak Ibu Christine, selamat pagi, salam sehat untuk kita semua. Pro Satu Kanal Inspirasi Mitigasi bencana adalah serangkaian upaya